KPU Kabupaten Bungo mengajukan tambahan anggaran sebesar 13 miliar rupiah untuk pilkada yang akan dikelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Penambahan anggaran tersebut untuk mendukung penerapan protokol kesehatan COVID-19. KPU Kabupaten Bungo mengajukan penambahan anggaran sebesar 13 miliar rupiah untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Bungo yang akan dikelar pada 9 Desember 2020. Tambahan anggaran ini guna biaya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi virus corona. Ketua KPU Kabupaten Bungo, Muhammad Misri menjelaskan, berdasarkan hasil dari Rapat Kerja Komisi 2 DPR RI ke Mendagri, bahwa SLU RI dan KPU RI menghasilkan kesepakatan pilkada dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Namun berdasarkan saran dari tim hukus tugas COVID-19, pelaksanaan kegiatan dalam setiap tahapan pilkada harus mengikuti protokol kesehatan. Di samping itu, dalam mendukung pelaksanaan pilkada tersebut, pihak KPU Bungo saat ini mengajukan penambahan anggaran kepada KPU Provinsi Jambi. Penambahan tersebut dengan tujuan untuk mendukung penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada. KPU Bungo telah mengajukan penambahan anggaran sebesar 13 miliar rupiah untuk pengadaan fasilitas kesehatan, berupa alat pelindung diri dari tahapan hingga hari pencoblosan. Persisi kami sebagai penyelenggara, utinya pada prinsipnya siap untuk melaksanakan kursus 9 Desember 2020, namun konsepansi logisnya adalah dunia anggaran atau penambahan anggaran untuk pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19. Dan proses hari ini dengan dikoordinir oleh atau disupervisor oleh KPU Provinsi, kita dalam proses penyampaian berapa jumlah penambahan anggaran yang kita butuhkan di keperlaksanaan semua tahapan sampai akhir. Berapa anggaran itu? Untuk Bungo lebih kurang 13 miliar.